KERANAH DAO KUERA YING TAHAP AKHIR Para ahli Dao Kueera Ying rilem tingkat menengah, dipimpin oleh lelaki tua itu, menatap fire kilin dengan mulut ternganga. Mata mereka secara bertahap menunjukkan sedikit rasa tidak percaya. Menurut informasi yang akurat, dinasti kebajikan suci memiliki makhluk spiritual pada tahap peralihan dari alam permintaan Dao. Tetapi mengapa alam Dao Kueera Ying berada pada tahap akhir di sini? Apa yang sedang terjadi? Ketika orang tua itu meminta Ningki untuk menyerahkan kilin api, Ningki dan kilin api terhubung secara telepati. Dia segera merasakan bahwa dia telah bangun dan berhasil maju ke tahap akhir dari alam permintaan Dao. Hanya roh bawaan dari alam rahasia seperti kilin api yang dapat maju secara berurutan dalam waktu sesingkat itu. Kirin 1 Di dalam suku, selama mereka cukup umur, mereka ditakdirkan untuk menjadi kultifator di lingkaran besar alam permintaan Dao. Bahkan kultifator langkah keempat adalah hal biasa. Aura api kilin terlalu menakutkan. Wang Chow bahkan belum merasakan aura seperti itu dari Golden Wu Sige. Tahap akhir, dia pasti berada di tahap akhir. Wang Chow merasa ini tidak terbayangkan. Dia tidak percaya bahwa kilin api dapat maju dari tahap tengah ke tahap akhir dalam waktu sesingkat itu. Ini tidak mungkin. Oleh karena itu, hanya ada satu penjelasan. Sejak awal, Fire Kilin adalah kultifator Dao Kueera Ying tahap akhir. Tidak heran saudara Ning tidak takut pada sage agung banteng surgawi. Bahkan jika petapa agung banteng surgawi datang, dia tidak akan bisa menandingi senior api kilin. Wang Chow tiba-tiba mengerti. Mereka tidak tahu bahwa sage agung banteng surgawi telah menerobos pintu istana dan melihat istana. Apakah kamu tidak menginginkan binatang spiritualku? Datang dan dapatkanlah. Ningki berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata sambil tersenyum tipis. Tatapan lelaki tua itu beralih dari Fire Kilin ke Ningki dengan susah payah. Pada saat ini, di matanya, Ningki bukan lagi seorang junior yang bisa dia intimidasi dengan santai, tetapi seorang iblis. Bagaimana bisa dia menjadi dewa surgawi? Tuan Abadi Mana yang memiliki makhluk roh Dao Kueera Ying tahap akhir. Pihak lain saja setara dengan klan yang berada di peringkat 30 teratas. Sudah berakhir, berita dari pihak Tuan Muda sepenuhnya salah. Mungkinkah itu jebakan yang dibuat oleh orang lain untuk menyakiti kita? Senyuman di wajah lelaki tua itu sudah hilang. Kerutan di wajahnya semakin dalam, dan alisnya berkerut. Jiang Buxu dan para penakluk langit lainnya memandang ke arah Kilin Api sebelum berbalik untuk melihat lelaki tua itu. Mereka samar-samar bisa merasakan bahwa aura Kilin Api telah secara langsung menghancurkan selusin orang di pihak lelaki tua itu. Sepertinya kita berhasil menghindari bencana hari ini. Para pembangga langit menghela napas lega. Karena kamu tidak datang untuk mengambilnya, aku akan mengirimkannya kepadamu. Ningki tersenyum. Api Kilin memandang lelaki tua itu dengan dingin. Tiba-tiba, seberkas api seperti meteor turun dari kehampaan, menghantam selusin pembudidaya Daokue Rai Ing Rilem tingkat menengah selain lelaki tua itu. Bahkan sebelum mereka sempat menangis, mereka dibakar menjadi abu. Hem. Mata Ningki tiba-tiba menjadi aneh. Logikanya, kelompok orang ini seharusnya sudah mati, tapi kenapa tidak ada notifikasi dari sistem? Mungkinkah membunuh para penanam Daos Eking tidak lagi memberikan poin prestasi? Bukankah ini terlalu berlebihan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Kami ditipu oleh bajingan. Jika kami tahu bahwa Great Wilderness King adalah orang seperti itu, kami tidak akan datang ke sini hari ini. Orang tua itu tiba-tiba berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Pada saat ini, Ningki memperhatikan bahwa sepertinya ada bayangan hitam samar bergerak menuju bagian belakang tanah di sekitarnya. Kelihatannya seperti bayangan, tapi tidak ada benda yang memantulkannya, lalu bagaimana bisa ada bayangan? Sepertinya mereka belum mati. Ningki mengirimkan suaranya. Fire Kilin juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kedua matanya yang seukuran lonceng tiba-tiba menyapu dan berteriak pelan, jadi, itu adalah klan bayangan hantu. Dengan itu, api seperti meteor turun dari langit sekali lagi, jatuh menuju bayangan berbintik-bintik. Bayangan-bayangan ini ketakutan dan segera terbang dari tanah, mencoba melarikan diri. Namun, bagaimana mereka bisa lolos dari teknik api kilin? Mereka langsung terkena kobaran api dan mengeluarkan serangkaian teriakan nyaring. Akhirnya, mereka menghilang dari dunia, jiwa mereka tersebar. Ding, selamat, tuan rumah. Suara notifikasi sistem terdengar terus-menerus. Dalam sekejap, Ningki telah memperoleh 3 miliar poin prestasi lagi. Sekarang, total poin prestasi Ningki telah mencapai sekitar 21,9 miliar. Itu cukup untuk ditukar dengan 4 pil istana abadi. Orang tua itu menatap fire kilin dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa kilin api akan dapat mengenali asal-usul mereka. Butir-butir keringat mulai terbentuk di keningnya. Kartu truf yang dia sembunyikan sekarang tidak berguna di mata fire kilin. Klan bayangan hantu. Ningki melihat atribut orang tua itu. Dia memang dari klan bayangan hantu. Namun, dia penasaran. Kapan dia menyinggung klan bayangan hantu? Faktanya, dia bahkan belum pernah mendengar keberadaan mereka sebelumnya. Di domain Shen Luo, klan bayangan hantu adalah anggota dari sekte surga pembunuhan. Mereka adalah kekuatan kecil dalam sekte surga pembunuhan yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Mereka tidak memiliki tubuh fisik, hanya bayangan. Tubuh fisik lelaki tua ini dibentuk oleh kekuatannya. Namun, kenyataannya, tubuh fisik ini seperti boneka. Bahkan jika kamu membunuhnya, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Kata api kilin. Domain Shen Luo, Anda, Anda berasal dari domain Shen Luo. Orang tua itu tercengang. Seolah-olah hatinya telah dihancurkan oleh palu yang berat. Klan bayangan hantu tampaknya telah menyinggung keberadaan yang luar biasa. Wang Chow bahkan lebih yakin tentang asal-usul kilin api dan Ningki. Adapun Jiang Buxu dan yang lainnya, mereka dikejutkan oleh misteri bawaan klan bayangan hantu. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Tubuh aslinya sebenarnya adalah bayangan. Tapi tubuh fisik tidak berguna. Apakah ini keberadaan misterius klan bayangan hantu di alam mistik Shen Luo? Kartu truf yang tersembunyi. Bunuh dia. Tidak ada gunanya membiarkannya tetap hidup. Ningki tersenyum. Fire Kilin menganggup dan hendak menyerang. Orang tua itu segera berteriak. Jangan bunuh saya. Ada yang ingin saya katakan. Oh, apa yang ingin kamu katakan? Ningki tersenyum tipis. Sebenarnya, kami di sini untuk membalas budi. Itu sebabnya kami menyiapkan penyergapan ini untuk membunuh kalian semua. Klan bayangan hantu tidak berselisih dengan Great Wilderness King. Jika tidak, mengapa kami menyerang tanpa alasan? Mata lelaki tua itu dipenuhi penyesalan. Siapa yang memintamu untuk datang? Ningki berkata dengan jelas. Wang Chow dan yang lainnya menatap lelaki tua itu. Dia sebenarnya meminta klan bayangan hantu untuk membunuh Raja Hutan Belantara Agung. Dia mungkin ingin menggulingkan status ras manusia, bukan? Banteng Langit Petapa yang hebat. Orang tua itu buru-buru berkata. Banteng Langit Petapa yang hebat. Semua orang sedikit terkejut. Namun, mereka merasa hal itu wajar. Ningki telah membunuh banyak kultifator Daokueri dari balap Banteng Langit. Akan aneh jika Great Sage Sky Bull tidak membalas dendam. Namun, karena Banteng Langit Sage Agung telah meminta klan bayangan hantu untuk menyerang, mengapa dia tidak melakukannya sendiri? Dengan kekuatan Daokueri Ying tahap akhir, dia tidak perlu takut pada Great Wilderness King yang dikabarkan hanya sebanding dengan Daokueri Ying Rilem tahap menengah. Banteng Langit Sage Agung sudah keluar. 3212. Sky Bull Sage seharusnya masih mengasingkan diri. Orang tua itu sendiri tidak terlalu yakin, tetapi untuk bertahan hidup, dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan semua yang dia tahu dan tebak. Jika Banteng Surgawi Sage Agung keluar dari pengasingan, dia tidak akan membutuhkan kita lagi. Orang yang menghubungi kita atas nama Banteng Surgawi Sage Agung adalah Kepala Tanah Suci Senluo. Itu dia. Ekspresi Wang Chau berubah. Jiang Buksu menatap lelaki tua itu dengan tatapan kosong seolah dia salah dengar. Apakah kamu mengatakan penguasa Tanah Suci Senluo? Apakah Anda salah bicara atau salah mengira orang lain? Pada saat ini, delapan orang yang sombong memandang Jiang Buksu dengan tatapan aneh di mata mereka. Bagaimana kita bisa salah mengira orang lain? Terlepas dari apakah dia seseorang yang ingin kita bunuh atau seseorang yang datang kepada kita untuk membunuh, suku bayangan hantu pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh. Orang tua itu segera berkata, Lelucon yang luar biasa, jika pihak lain tidak mempercayainya, dia mungkin tidak dapat mempertahankan hidupnya hari ini. Mustahil, mengapa penguasa Suci Senluo memintamu untuk membunuh Raja Hutan Belantara Agung? Dia adalah penguasa Tanah Suci Suku Manusia. Jiang Buksu masih tidak percaya. Dia segera berlutut di depan Ningki. Raja Hutan Belantara Agung, jangan percaya kata-kata bajingan ini. Dia mencoba menabur perselisihan. Mungkin dia benar-benar mencoba menabur perselisihan antara penguasa Suci Senluo dan Raja Alam Liar Agung. Semua orang tahu bahwa sebelum Raja Alam Liar Agung, penguasa Suci Senluo dikenal sebagai ahli nomor satu di suku manusia. Seharusnya begitu. Kalau tidak, tidak ada alasan bagi penguasa Suci Senluo untuk meminta seseorang membunuh Raja Hutan Belantara Agung. Jika dia berhasil hari ini, aku khawatir kita bahkan tidak akan bisa pergi ke tiga klan Suci dan suku manusia akan keluar dari peringkat seratus ras lagi. Delapan orang yang sombong lainnya saling bertukar pandang dan perlahan-lahan percaya bahwa lelaki tua itu mencoba menabur perselisihan. Bangun dulu. Ningki tersenyum pada Jiangbuksu. Jiangbuksu berdiri dan menatap Ningki penuh harap. Dia berharap Ningki tidak tertipu oleh kata-kata lelaki tua itu. Sebenarnya, saya telah melihat bukti kolusi Senluo dan Sage Banteng Langit. Bukti ini dikirim oleh pendeta Tao Ling Xiao dan Biksu Ucan. Ningki tersenyum. Apa? Ketika Jiangbuksu mendengar ini, tanpa sadar dia mundur dua langkah. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menghantam dadanya, menyebabkan wajahnya menjadi gelap. Ketika Wangcao dan para jenius lainnya mendengar ini, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Kemudian, ekspresi mereka berangsur-angsur berubah serius. Mereka percaya bahwa Ningki tidak akan berbicara tanpa berpikir, dan mereka tidak percaya bahwa Taoist Ling Xiao dan Biksu Ucan akan menuduh Senluo dengan tidak adil. Pertama, ada dua Holy Lord, dan sekarang, ada lelaki tua ini. Tuhan benar-benar berhubungan dengan klan Banteng Surgawi. Mustahil, grit desolate King, kamu pasti salah memahami sesuatu. Jiangbuksu bergumam pada dirinya sendiri. Itulah sebabnya aku pergi ke Tanah Suci Senluo. Sayangnya, Senluo dan murid langsungnya telah meninggalkan klan manusia. Mereka seharusnya berada di suku Banteng Langit sekarang. Ningki tersenyum. Saat itu, Jiangbuksu juga merasa aneh jika para pembantu kepercayaan Senluo meninggalkan Tanah Suci Senluo bersamanya. Namun kini, sepertinya mereka melarikan diri untuk menghindari hukuman. Jiangbuksu yang awalnya tidak percaya Senluo akan melakukan hal seperti itu, langsung mempercayainya. Namun, dia merasa sangat tidak nyaman dan wajahnya dipenuhi rasa malu. Aku bisa mengampuni nyawamu, tapi kamu harus memberitahuku bagaimana Senluo menghubungimu dan di mana dia sekarang. Ningki berkata dengan jelas. Ini. Orang tua itu ragu-ragu. Hal ini menyangkut tuan muda klan bayangan hantu. Jika dia mengatakan ini padanya, bukankah dia akan menghianati klan bayangan hantu? Tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku. Setelah kamu mati, klan bayangan hantu akan terus mengirim orang ke sini. Pada saat itu, aku akan mengikuti petunjuknya. Ningki terkekeh. Tawanya membuat lelaki tua itu merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Itu benar. Jika dia meninggal hari ini, tidak ada yang akan mengirim pesan ke klan. Pada saat itu, anggota klan tidak akan tahu apa yang sedang terjadi dan akan datang untuk membunuh Grit Desolate King yang memiliki monster roh Daoku Eraying Rilem tahap akhir. Bukankah itu berarti masuk ke dalam jebakan? Demi klan bayangan hantu, aku khawatir aku harus mengorbankan Tuan Muda. Jika Tuan Muda tidak menyetujui permintaan pihak lain, klan kita tidak akan kehilangan begitu banyak tetua. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu segera berkata, saya bisa membawa Grit Desolate King ke sana secara pribadi. Pada saat itu, Shen Luo akan datang untuk mengambil kepala Grit Desolate King. Itu bagus juga. Selama jangka waktu ini, kamu akan mengikutiku dengan patuh. Namun, tingkat kultifasimu terlalu tinggi. Aku khawatir kamu akan bermain-main dalam kegelapan. Ningki tersenyum dan melirik Fire Killin. Keduanya memiliki pemikiran yang sama, jadi Killin api secara alami tahu apa yang diinginkan Ningki. Ia menganggup dan mengeluarkan api warna-warni yang memasuki bayangan lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu melihat ini, tubuhnya gemetar dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Jika ada gerakan aneh, orang yang kamu bawa tadi akan menjadi peringatan. Kata api Killin dengan jelas. Saya mengerti. Orang tua itu menganggupkan kepalanya karena kecewa. Sekarang nyawanya ada di tangan orang lain, beraninya dia menggunakan tipuan jahatnya. Sudah larut. Ayo pergi. Oh iya, Gui Fengbo, bagaimana cara menuju ke tempat suci suku naga? Ningki tiba-tiba bertanya pada lelaki tua itu. Gui Fengbo menunjuk ke suatu arah. Setelah itu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia menatap Ningki dengan sedikit ketakutan di matanya. Bagaimana Ningki mengetahui namanya? Ada banyak nama samaran di suku bayangan hantu dan Gui Fengbo adalah nama aslinya. Selain anggota suku terdekatnya, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Manusia ini sebenarnya tahu nama aslinya. Memikirkan hal ini, Gui Fengbo merasakan rambutnya berdiri. Di perahu abadi, Gui Fengbo seperti seorang pelayan saat dia berdiri di sudut. Suasana hati Jiangbuksu sedang buruk karena Senluo dan bersembunyi di kabin. Para Skyprite lainnya sedang melihat sekeliling di geladak. Saat mereka semakin dekat ke tanah suci suku naga, mereka sangat gugup. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu banyak perahu imortal lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Ketika perahu abadi ini mengetahui bahwa Ningki dan kelompoknya adalah manusia, wajah mereka terlihat aneh. Namun, tidak terjadi apa-apa dan tidak ada yang datang mencari masalah atau mengunjungi mereka. Sekarang setelah kamu menerobos ke tahap lanjutan dari alam Daukueri, bisakah kamu memadatkan pintu istana abadi di lautan kesadaranmu? Ningki dan Kilin Api berdiri berdampingan di depan perahu abadi dan bertanya. Ya saya punya. Api Kilin menganggupkan kepalanya. Selama aku memiliki ramuan istana abadi, aku bisa mendobrak pintu ini dan melihat istana abadi. Butuh berapa? Ningki memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Berapa banyak? Kilin Api memandang Ningki dengan heran. Satu saja sudah cukup. Mengingat potensi suku Kilinku, bahkan tanpa ramuan istana abadi, aku seharusnya bisa mendobrak pintunya setelah menghabiskan beberapa waktu. Jika aku memiliki ramuan istana abadi, waktunya akan sangat dipersingkat. Jika saya mengonsumsi ramuan istana abadi, berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menerobos? Ningki bertanya dengan ekspresi serius. Sekitar seribu tahun. Api Kilin berpikir sejenak. 3213. Grid desolateking, beberapa puluh mil di depan adalah tempat suci suku naga. Mulai dari sini dan seterusnya, kamu tidak akan bisa menggunakan perahu abadi untuk terbang. Kamu harus berjalan di tanah. Gui Fengbo berdiri di belakang Ningki dan berkata sambil tersenyum tersanjung. Unikon api meliriknya, dan senyuman di wajah Gui Fengbo membeku. Lapisan keringat dingin muncul di punggungnya. Dia tersenyum dan mundur beberapa langkah. Dia tahu bahwa unikon api mengira dia terlalu dekat dengan Ningki. Kalau begitu ayo mendarat. Ningki menganggup ringan. Wangcao menyingkirkan perahu abadi, dan Ningki duduk di punggung Kilin api. Dia memimpin jalan, dan mereka perlahan berjalan menuju tanah suci klan naga. Jiangbuksu dan para skyprite lainnya mengikuti di belakang dan menyaksikan Ningki duduk di belakang fire Kilin tanpa terbakar oleh api di tubuhnya. Dari waktu ke waktu, sedikit rasa iri muncul di mata mereka. Siapa yang tidak ingin memiliki makhluk roh seperti Kilin api? Tidak hanya bisa digunakan sebagai tunggangan, tapi juga bisa digunakan untuk bertahan melawan musuh yang kuat. Eh, apakah itu manusia? Tidak jauh dari situ, ketika sekelompok kultifator melihat kelompok Ningki, mereka menghentikan langkahnya dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Para kultifator dalam kelompok ini semuanya adalah kultifator wanita, dan masing-masing dari mereka sangat cantik, yang segera menarik perhatian Jiangbuksu dan yang lainnya. Mustahil, apakah ini juga pasukan manusia? Ketika Jiangbuksu dan yang lainnya melihat tim itu, mereka saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan kegembiraan. Hanya dua kultifator wanita yang memandang tim itu dengan sikap bermusuhan. Kedua belah pihak saling memandang untuk beberapa saat. Bahkan Wangcao tidak bisa melihat latar belakang pihak lain. Hanya Ningki yang bisa melihat atribut dari kultifator wanita yang memimpin sisi lain. Manusia laba-laba. Ningki sedikit mengernyit. Ras pihak lain memiliki kata, manusia, di dalamnya, tetapi ada kata, laba-laba, di belakangnya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kelompok kultifator wanita ini bukanlah manusia, melainkan salah satu ras asing dalam daftar seratus ras. Apakah kamu ratu terpencil dari ras manusia? Kultifator wanita sebagai ketua tim berjalan menuju Ningki dengan senyuman di wajahnya dan gadis-gadis di belakangnya. Ya, benar. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Ningki masih duduk di atas kilin api dan tidak berniat turun. Dia mengangguk sedikit pada wanita itu. Itu adalah Raja Hutan Belantara Agung dari ras manusia. Dia terlihat sangat muda. Aku sangat ingin menjadi istrinya. Aku ingin tahu apakah dia akan menyukaiku. Sebelum wanita yang memimpin bisa mengatakan apapun, sekelompok gadis cantik di belakangnya sudah mengangkat alis ke arah Ningki. Ada yang pemalu, ada yang berani, langsung menatap Ningki dengan mata berapi-api. Dari waktu ke waktu, mereka akan menjelat bibir mereka dengan lidah merahnya, seolah ingin menelan Ningki utuh. Tidak tahu malu. Di antara sembilan orang yang sombong termasuk Jiangbuksu, dua di antaranya adalah kultifator wanita. Ketika mereka melihat betapa beraninya para wanita ini, mereka menatap mereka dengan marah seolah ingin mengalahkan mereka dengan mata mereka. Saudara Ning, keberuntunganmu dengan wanita telah tiba. Wang Chow juga menganggapnya lucu. Apakah kamu tahu ras manusia laba-laba? Ningki mengirimkan suaranya. Manusia laba-laba. Laba-laba cantik. Wang Chow tanpa sadar berseru. Ketika dia melihat sekelompok wanita itu lagi, bulu kuduk merinding muncul di sekujur tubuhnya, dan dia mundur beberapa langkah. Jiangbuksu dan orang-orang sombong lainnya merenung saat melihat ini. Kecantikan laba-laba. Sangat familiar. Tunggu sebentar. Mereka saling memandang dan mundur beberapa langkah secara bersamaan. Ketika mereka melihat kelompok wanita itu lagi, ada sedikit ketakutan di mata mereka. Jadi, Anda tahu identitas kami. Kalau begitu, saya tidak perlu memperkenalkan diri. Saya Zuo Suwejun, Sapa Raja Hutan Belantara Agung. Zuo Suwejun tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Raja Hutan Belantara Yang Agung, ras manusia laba-laba sangat kejam. Kamu harus berhati-hati. Suara Guifengbo terdengar di telinga Ningki. Wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran pada Ningki. Ningki mencibir dalam hatinya. Dengan pengalaman Guifengbo, bagaimana mungkin dia tidak mengenali pihak lain. Hanya ketika Wang Chow menunjukkannya barulah dia mengingatkan Ningki. Itu hanya melihat ke belakang. Kamu terlalu sopan. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya, duduk di belakang Fire Kilin. Zuo Suwejun memandang Fire Kilin tanpa mengedipkan mata. Melihat kilin api sedang menatapnya dengan mata sebesar lonceng, ekspresinya sedikit berubah. Dia tersenyum dan berkata, ini pasti binatang spiritual Great Wilderness King. Sungguh luar biasa. Auranya bahkan lebih kuat dari auraku. Zuo Suwejun berada pada tahap peralihan dari alam permintaan Tao. Namun, tingkat budidaya Kilin Api saat ini juga berada pada tahap peralihan dari alam permintaan Tao. Dia tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya dari Kilin Api. Meski begitu, dia sedikit terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa binatang spiritual Great Wilderness King hanya berada pada tahap peralihan dari alam permintaan Tao. Dia tidak mengira tingkat kultifasinya akan lebih tinggi dari miliknya, seorang tetua dari ras manusia laba-laba yang berada di peringkat ke-13 di papan peringkat 100 ras. Nona Zuo benar-benar rendah hati. Bagaimana makhluk spiritualku bisa dibandingkan dengan milikmu? Ningki tersenyum. Mendengus. Kilin Api mendengus dan mengangkat kepalanya untuk melihat Ningki. Ada sedikit ketidakpuasan di matanya, tapi dia tidak mengatakan apapun. Ia memiliki kecerdasan dan tingkat kultifasi yang tinggi. Raja hutan Belantara Agung ini memang bukan orang biasa. Meskipun ia hanya seorang dewa abadi, dengan dukungan makhluk spiritual ini, alam permintaan Tao tingkat menengah biasa bukanlah tandingannya. Zuo Sui Jun berpikir dalam hati. Nona Zuo, Anda juga menuju ke Tanah Suci Rasnaga, kan? Ningki tersenyum. Wang Chow sepertinya sudah menebak apa yang ingin dikatakan Ningki. Dia buru-buru menatap Ningki. Sebelum dia dapat mengirim transmisi suara, Zuo Sui Jun sudah tersenyum dan mengangguk. Ia, kenapa kita tidak pergi bersama? Tentu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Sepanjang jalan, Wang Chow, Jiang Buk Su, dan para pembesar langit lainnya sengaja tertinggal di belakang dan menjaga jarak dari Zuo Sui Jun. Hanya Ningki yang sesekali mengobrol dengan Zuo Sui Jun. Kebanggaan ras manusia laba-laba yang dibawa Zuo Sui Jun kali ini akan memprovokasi Jiang Buk Su dan yang lainnya dari waktu ke waktu. Semakin Jiang Buk Su dan yang lainnya menunjukkan rasa takut, semakin bahagia para kebanggaan ras manusia laba-laba. Dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan beberapa tim lainnya. Namun, ketika tim tersebut melihat Zuo Sui Jun dan yang lainnya, mereka segera bersembunyi jauh. Seolah-olah mereka takut untuk mendekat. Seolah-olah Zuo Sui Jun dan yang lainnya adalah wabah atau penyakit yang tidak berani mereka dekati. Saudara Ning, apakah kamu melihatnya? Para pembudidaya ras manusia laba-laba itu beracun. Jangan tertipu oleh kecantikan mereka sekarang. Begitu mereka menampakkan wujud aslinya, mereka adalah laba-laba yang sangat menjijikan. Mengapa kita tidak mencari alasan dan pergi dulu? Wang Chow mengirimkan transmisi suara ke Ningki. Jika tidak ada alasan, mereka tidak akan menggunakan racun untuk menyakitimu. Jika mereka mengungkapkan wujud aslinya untuk menakutimu, apa yang kamu takutkan? Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Wang Chow menghela nafas. Rumor tentang ras manusia laba-laba di alam mistik Dewa Luo pada dasarnya semuanya negatif. Siapa yang tidak takut? Bahkan ada rumor bahwa seorang kultifator alam pencarian dao tahap akhir tergoda oleh seorang kultifator alam pencarian dao tahap menengah dari ras manusia laba-laba dan akhirnya diracun hingga mati. Yang di depan, hentikan. Suara keras tiba-tiba datang dari jauh. Seekor naga hitam yang membentang sejauh beberapa mil berputar-putar di udara dan menatap dingin ke arah kerumunan. 3214. Itu suku naga. Jiang Buksudan yang lainnya memandang dengan penuh semangat ke arah naga hitam tidak jauh dari situ. Mereka telah berkultifasi sampai ke alam kaisar, tetapi mereka belum pernah melihat naga sungguhan. Bahkan jika mereka melihatnya sesekali, itu mungkin adalah naga dalam wujud manusia. Di antara ratusan ras, yang paling nyaman adalah bergerak dalam bentuk manusia. Ini adalah sesuatu yang dimiliki banyak ras. Hal ini telah diakui secara publik. Jika tidak, suku laba-laba tidak akan menggunakan wujud manusia mereka sebagai inkarnasi kedua untuk menyembunyikan wujud asli laba-laba mereka. Aura yang sangat kuat. Naga hitam ini berada pada tahap awal dari alam permintaan dao. Tapi dia lebih kuat dari pemimpin suci kebajikan suci dan yang lainnya. Dia mungkin bisa menghadapi tujuh atau delapan makhluk dengan tingkat kultifasi yang sama. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari tiga suku suci. Seru Wang Chow. Han. Gui Fengbo tidak tahu apakah dia punya dendam dengan suku naga. Dia tampak tidak senang dengan penampilan agung naga hitam itu. Di punggung naga hitam, ada formasi melingkar yang berkedip-kedip dengan cahaya kemasan samar. Hanya saja formasi tersebut saat ini terhalang oleh tubuh naga hitam yang membentang entah berapa mil, menyebabkan orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Bukan hanya manusia dan laba-laba yang dihentikan oleh naga hitam, tapi ada juga beberapa ras alien lainnya. Beberapa ras alien ini memiliki kelompok besar yang terdiri dari tujuh puluh sampai delapan puluh orang, dan beberapa kelompok lebih kecil, bahkan lebih kecil dari manusia. Saat Mingki memikirkan tentang aturan pertempuran putra surga yang dibanggakan oleh ras suci, dia sudah memahami siapa orang-orang itu. Beberapa ras asing ini mungkin memiliki peringkat yang sangat rendah juga. Ras manusia memiliki jumlah orang paling sedikit. Selama satu orang lulus, mereka akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perdebatan pilihan ras suci. Sepuluh orang ini diberi izin khusus oleh suku iblis. Jika kamu terus maju, kamu akan mencapai tanah suci suku naga. Ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki dengan mudah oleh orang biasa. Ambil jalan memutar. Naga hitam itu perlahan membuka mulutnya, suaranya seperti guntur. Para penggarap daokueri baik-baik saja, tetapi kaisar kekaisaran merasakan darah mereka mendidih. Aneh. Mata Ningki berkedip. Ini adalah kontes sage, dan suku naga tidak punya alasan untuk tidak mengetahuinya. Melihat tim-tim ini, jelas mengapa mereka datang. Apakah naga hitam itu tidak tahu? Saat ini, ada beberapa tim yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran St. Rache Pride of Heaven untuk pertama kalinya. Seperti Ningki dan yang lainnya, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun ada juga beberapa tim yang mengirimkan ketua timnya. Mereka tersenyum ketika mereka terbang di depan naga hitam dan dengan hormat berkata, aku sudah lama mendengar tentang empat gerbang naga besar dari ras naga. Anda harus menjadi salah satu dari empat ahli hebat, Long Yun Lou, bukan. Sedikit senyuman muncul di mata naga hitam ketika dia mendengar bahwa dia adalah salah satu dari empat ahli hebat. Dia mengangguk sedikit, senang dengan pembicaranya. Kenyataannya, naga Daokue Raiying Rilem tahap awal seperti dia hanya bisa dianggap di atas rata-rata dalam ras naga. Ada banyak yang lebih kuat darinya, dan bahkan ada Daokue Raiying Rilem tahap menengah dan Daokue Raiying Rilem tahap akhir. Kalau tidak, dia tidak akan ditugaskan untuk menjaga salah satu dari empat gerbang naga. Saya Long Yun Lou, ya, Anda pasti ahli ras Frost Giant, kan? Namun, meskipun demikian, Anda tidak bisa begitu saja menerobos ke dalam ras tanah suci naga. Kata naga hitam, kenyataannya, ahli ras Frost Giant tidak tinggi sama sekali. Sebaliknya, dia sedikit lebih pendek dari Ningki dan umat manusia lainnya. Namun, kulitnya agak biru, dan dia tampak sedikit kedinginan. Jiang Buxu dan para elit lainnya menjadi lebih waspada saat mereka mengukurnya secara diam-diam. Lagipula, mereka mungkin juga akan bertemu dengan para elit ras Frost Giant jika mereka berpartisipasi dalam turnamen prodigi ras suci. Saya mengerti, ini adalah hadiah ucapan selamat dari saya. Saudara naga, silakan lihat. Pembudidaya Daokuera Ying Rilem dari Frost Giant tersenyum dan menyerahkan cincin Kian Kun kepada naga hitam. Naga hitam itu memindainya dengan kehendak ilahi dan langsung menunjukkan ekspresi puas. Dia menerima cincin Kian Kun secara terbuka dan kemudian menyingkir. Ketika kultifator Daokuera Ying Rilem dari Frost Giant melihat ini, dia menangkupkan tangannya ke arah naga hitam dan menangkupkannya. Kemudian, dia memimpin para elit ras melewati naga hitam dan masuk ke dalam formasi susunan rune, menghilang. Setelah mereka masuk, naga hitam segera kembali ke posisi semula dan menutup celah itu lagi, seolah-olah tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk. Beberapa balapan sebenarnya sudah sering kesini dan mengetahui aturannya. Mereka tersenyum dan menyerahkan cincin interspatial yang telah mereka siapkan. Naga hitam menerimanya satu persatu dan membiarkannya lewat. Pada akhirnya, hanya lima balapan yang tersisa di tempatnya. Ini termasuk Ningki dan yang lainnya. Ini, untuk berpartisipasi dalam turnamen keajaiban ras suci, kita harus menyuap naga hitam ini. Wang Chow tercengang. Naga hitam berada di alam permintaan Dao dan ras naga kaya akan sumber daya. Hadiah apa yang harus mereka berikan untuk memuaskan naga hitam? Wang Chow tidak yakin dan tanpa sadar menatap Ningki. Bahkan jika umat manusia mengetahui aturan ini, dinasti kebajikan suci tidak akan bisa mengumpulkan banyak barang bagus untuk diberikan kepada naga hitam. Jika tidak ada lagi yang ingin kau katakan, jangan berdiri di sini. Naga hitam menatap dingin ke arah Ningki dan yang lainnya. Tatapannya berhenti sejenak pada Fire Kilin, tapi dia juga menunjukkan ekspresi jijik. Jadi bagaimana jika mereka lebih kuat dari dia? Ras naga adalah salah satu dari tiga ras suci agung. Bahkan jika seorang kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tahap akhir muncul hari ini, dia harus berbicara dengannya dengan sopan. Aura Dao Kue Rai Ing Rilem tingkat menengah Fire Kilin tidak cukup untuk membuatnya waspada sama sekali. Para penggarap Dao Kue Rai Ing Rilem yang tersisa ragu-ragu untuk sementara waktu. Akhirnya, mereka mengertakkan gigi dan menyerahkan cincin kian kun mereka. Mereka tidak tahu bahwa ras naga perlu membayar biaya perjalanannya. Oleh karena itu, cincin kian kun mereka dipenuhi dengan harta karun yang tidak sanggup mereka gunakan. Pada akhirnya, naga hitam melihatnya dan tampak tidak puas. Dia dengan enggan berkata, Baiklah, ayo pergi. Mereka tidak peduli apakah naga hitam puas atau tidak. Selama mereka bisa masuk, mereka segera membungkuk dan berterima kasih padanya. Kemudian, mereka memimpin murid-murid ras mereka ke dalam formasi susunan rahasia. Ratu hutan belantara agung, aku akan bergerak dulu. Zuo Sui Jun tersenyum pada Ningki dan terbang ke depan naga hitam bersama gadis-gadis lainnya. Saat Zuo Sui Jun hendak mengambil hadiahnya, aura yang sangat tajam tiba-tiba datang dari belakang mereka. Zuo Sui Jun, naga hitam, Ningki dan yang lainnya menoleh untuk melihat. Ada 60 hingga 70 sosok terbang dengan pedang terbang mereka. Para pembudidaya ini memiliki kulit kehijauan dan berotot. Rata-rata, mereka satu atau dua kepala lebih tinggi dari Jiang Buk Su dan yang lainnya. Mereka tidak menaiki perahu abadi tetapi menaiki pedang terbang. Aura tajam itu berasal dari aura pedang yang dipancarkan oleh kelompok kultifator ini. Ketika naga hitam melihat sekelompok orang ini, ekspresinya sedikit berubah dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Klan Pedang Sage Wang Chow sedikit terkejut. Kultifator klan Pedang Sage terkemuka berada di alam permintaan Dao tingkat menengah. Meski auranya tidak sekuat kilin api, auranya tidak jauh lebih lemah. Setidaknya, dia jauh lebih kuat dari semua kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tingkat menengah dari balap banteng langit yang pernah dilihat ningki. Beri jalan. Kultifator klan Pedang Sage terkemuka berteriak dingin pada naga hitam dengan mata seperti kilat. Berani sekali kamu, Jian Suanji, Anda hanyalah seorang kultifator klan Pedang Sage. Beraninya kamu tidak menghormati ras naga kami. 3215 Long Yun Lo, di mataku, kamu hanyalah seorang junior. Jadi bagaimana jika kamu berasal dari ras naga? Rasku hanya menghormati yang kuat. Tapi kamu, Jian Suanji mencibir, tidak memberikan wajah apapun pada naga hitam itu. Baiklah, maka jangan pernah berpikir untuk memasuki tanah suci ras naga. Mata Long Yun Lo dipenuhi amarah saat dia gemetar karena marah. Namun dia tahu bahwa Jian Suanji bukanlah lawan yang mudah. Ras SWAT Sage memiliki status yang sangat tinggi di papan peringkat 100 ras. Jika itu adalah ras lain, Long Yun Lo pasti sudah memberi mereka pelajaran, baik itu ranah Dao Kue Rai Ing tahap pertengahan atau awal. Tidak akan bergerak, lalu aku akan mengalahkanmu sampai kamu bergerak. Jian Suanji mencibir. Keajaiban ras pedang sage di belakangnya dipenuhi dengan niat bertarung. Dari kelihatannya, mereka juga ingin melawan naga alam Dao Kue Rai seperti Long Yun Lo. Saudara Ning, para anggota klan pedang suci semuanya adalah pendekar pedang yang gila. Kekuatan tempur mereka sangat kuat. Di pertempuran kebanggaan surga ras suci yang lalu, pertempuran klan pedang suci sangatlah brutal, bahkan terkadang sampai pada titik kehancuran total. Titik, mereka tidak pernah menundukkan kepala dan mengaku kalah, apalagi menyerah. Wang Chow mengirimkan pesan ke Ning Ki. Dia telah mengerjakan pekerjaan rumahnya untuk siara ini. Di antara mereka, ras suci adalah yang paling menakutkan. Kadang-kadang, bahkan menghadapi ras titan celestial nomor satu lebih baik daripada menghadapi ras suci. Apakah mereka tidak takut mati? Tidak. Rumor mengatakan bahwa ras suci tidak memiliki satu emosi dibandingkan dengan kita. Itu adalah rasa takut. Kata Wang Chow. Ning Ki sedikit terkejut. Ada ras di dunia ini yang tidak takut mati. Bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia tidak akan merasa takut saat menghadapi kematian. Jian Suanji, jangan berlebihan. Tiba-tiba, naga besar lainnya terbang keluar dari formasi susunan rahasia. Naga besar ini tampak 70% hingga 80% mirip dengan naga hitam. Tubuhnya juga lebih tebal dan mengeluarkan aura alam Daokue Raiying tingkat menengah. Di belakang naga besar ini, ada lebih dari 10 ras asing yang telah memasuki tanah suci klan naga. Wajah mereka dipenuhi dengan... Mereka tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Long Yun Lo, aku tidak menyangka kamu begitu penakut. Melihat waktu, kamu mungkin memberitahu ayahmu saat aku tiba, kan? Jian Suanji memandang menara Dragon Cloud dengan mengejek. Long Yun Lo sangat marah, tapi apa yang dikatakan Jian Suanji benar? Dia merasa ada yang tidak beres saat melihat Jian Suanji, dan segera memberitahu ayahnya. Ayahnya, Long Bai Chuan, adalah salah satu tetua yang bertugas menerima tim dari berbagai vaksi. Dia tidak terlalu jauh dari formasi susunan rahasia. Agar kita bisa sampai di sana tepat waktu. Jian Suanji, kenapa repot-repot dengan junior? Kamu harus tahu aturan klan nagaku. Karena menurutmu puteraku tidak memenuhi syarat untuk menerima hadiahmu, maka serahkan hadiah yang telah disiapkan klan pedang sucimu. Long Bai Chuan berkata dengan sungguh-sungguh. Di belakangnya, raksasa es dan ras asing lainnya mendengar ini dan merasa sedikit cemburu. Hanya ada sedikit di peringkat 100 ras yang dapat menerima naga alam permintaan dao tingkat menengah di gerbang naga, dan suku pedang sage adalah salah satunya. Memikirkan hal ini, mereka melirik Zuosuejun, Ningki, dan yang lainnya, dan sedikit ejekan muncul di mata mereka. Mereka belum memasuki tanah suci klan naga, jadi mereka mungkin belum menyiapkan biaya masuknya. Itu adalah grit desolateking dari ras manusia. Haha, dia hanya makhluk roh tapi dia seperti seorang Nove Aorice. Dia benar-benar berani membawa kelompok kebanggaan surga ras manusia untuk berpartisipasi dalam pertarungan kebanggaan surga ras suci. Tapi, dia bahkan tidak perlu membayar tiketnya. Aku khawatir dia tidak akan bisa memasuki tanah suci klan naga kali ini. Saya mendengar bahwa medali komando mereka diberikan oleh ras iblis. Mengapa mereka tidak pergi ke ras iblis, tetapi ke ras naga? Mungkinkah rumor itu salah, dan ras iblis tidak terlalu menyukai manusia itu? Apakah Ratu Hutan Belantara Agung dan ras iblis mencapai kesepakatan? Ras iblis tidak punya pilihan selain memberikan token tersebut, tapi dengan sengaja menutup pintu di sisi ras naga. Jika mereka tidak bisa hadir di turnamen keajaiban ras suci, maka token mereka tidak akan berguna. Ya. Para pembudidaya Daoku Eri dari berbagai ras asing berdiskusi dengan tenang. Mereka memandang Ningki dan yang lainnya dengan tatapan mengejek. Menurut pendapat mereka, meskipun ras manusia memiliki senjata ilahi seperti Ningki, status mereka masih sama seperti sebelumnya. Mereka masih merupakan ras rendahan. Haha, karena kakak Long telah berbicara, secara alami aku tahu aturannya. Jian Suanji tertawa dan mengeluarkan cincin kiankun. Long Baicuan menangkapnya dan sedikit mengangguk. Ekspresi Long Yunlo langsung berubah menjadi jelek. Pihak lain telah menyiapkan hadiah, tetapi mereka tidak memberikannya. Sebaliknya, mereka baru mengeluarkannya setelah ayahnya muncul. Mereka jelas meremehkannya. Manusia laba-laba, di mana hadiahmu? Long Yunlo mendengus dingin. Apakah ras laba-laba manusia berani tidak memberikan wajahnya? Jika itu benar-benar masalahnya, dia pasti akan berhasil masuk ke dalam ras laba-laba manusia dan menghajar mereka dengan baik. Ini hadiahku. Zuo Suejun tersenyum dan menyerahkan cincin kiankun. Dia merasa itu sangat disayangkan. Jika Long Baicuan tidak muncul hari ini, dia tidak akan kehilangan uang. Melihat Jian Suanji dan Long Baicuan tidak berkelahi, penonton juga merasa sangat disayangkan. Ketika mereka tahu bahwa Jian Suanji mempersulit Long Yunlo, mereka dengan sukarela membela perlombaan naga. Faktanya, mereka hanya ingin melihat seberapa besar kemajuan teknik pedang Jian Suanji akhir-akhir ini. Hem, lumayan. Hadiahmu mungkin lebih murah hati daripada milik ras pedang sage. Setidaknya kalian tahu tempatmu, tidak seperti beberapa orang. Long Yunlo menganggup puas. Saat dia berbicara, dia dengan sengaja melihat ke arah Jian Suanji. Sekarang, hanya ras manusia yang belum memberikan hadiahnya. Pandangan semua orang tertuju pada Ningki dan yang lainnya. Itu ras manusia. He he, kaget banget melihat ras manusia di turnamen ini. Jian Suanji memandang Ningki dan yang lainnya dengan senyum tipis. Tatapannya tertuju pada Fire Kilin selama beberapa saat. Orang ini seharusnya menjadi raja hutan belantara agung dari ras manusia. Tatapan Long Baicuan juga tertuju pada Ningki dan Kilin Api. Sebagai anggota eselon atas dari ras naga, dia tentu pernah mendengar tentang Ningki. Dia juga tahu bagaimana Golden Wu Zige menangani Fire Kilin. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah alam mistik luo ilahi. Tiga klan suci adalah penguasa terkuat, dan di antara tiga klan suci, ras naga sedikit lebih lemah. Di antara tiga klan suci, ras naga sedikit lebih lemah dibandingkan ras monster dan ras bermata tiga. Oleh karena itu, tidak masalah jika ras monster tidak menunjukkan niat baik kepada Ningki. Karena ras monster, ras naga tidak akan menunjukkan niat baik kepada Ningki. Kalau tidak, bukankah orang lain akan berpikir bahwa ras naga takut pada ras monster? Mereka seharusnya menuju ke tempat suci ras monster. Kenapa mereka ada di sini? Aneh. Long Baicuan berpikir sendiri. Tidak ada yang tahu bahwa Ningki dan yang lainnya akan datang ke sini karena tipuan klan bayangan hantu. Jika tidak, Ningki sudah lama memasuki tempat suci ras monster. Manusia, di mana hadiahmu? 3216. Hadiah. Jiang Buksudan yang lainnya memandang Wang Chao dan Ningki dengan penuh harap. Meskipun mereka tidak mengetahui hal ini, mereka tetap berharap Ningki dan Wang Chao siap. Wang Chao tersenyum pahit dan menatap Ningki. Hadiah. Ningki tersenyum. Jika dia benar-benar ingin memberikannya, dia benar-benar mampu membelinya. Dia tidak hanya mampu membelinya, tapi dia juga bisa mengejutkan ras naga. Namun, Ningki berencana menyimpan pil istana abadi untuk dirinya sendiri. Paling-paling, dia akan memberikan satu pada kilin api. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada ras naga secara gratis? Adapun hal lainnya, Ningki memiliki cukup banyak koin sen luo. Dia memikirkannya dan terbang ke naga hitam di atas kilin api. Dia mengeluarkan cincin alam semesta dan menyerahkannya. Saudara Ning benar-benar menyiapkannya. Terima kasih Tuhan. Mata Wang Chao dipenuhi kegembiraan. Gui Fengbo memasang ekspresi aneh. Mungkinkah pihak lain mengetahui bahwa ras naga itu serakah dan bahwa keempat gerbang naga memiliki aturan menerima suap sebelum mengizinkan orang memasuki tempat suci. Sepertinya umat manusia tahu etika. Long Baicuan mengangguk. Setelah Long Yunlo menerima cincin interspatial, dia memindainya dengan divine sensenya dan langsung tercengang. Ketika semua orang melihat ekspresinya, mereka mengira Ningki telah memberinya hadiah yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana Long Yunlo yang berpengalaman dan berpengetahuan luas bisa terkejut? Umat manusia sudah bersiap dengan baik kali ini. Huff, bagaimana tidak? Sudah berapa lama sejak mereka memasuki tiga tempat suci? Saat mereka kembali dari tempat suci, bahkan ras asing di sekitarnya pun harus memberi mereka wajah. Heh, aku khawatir umat manusia akan menderita kerugian besar kali ini. Berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk mengumpulkan hadiah ini? Frost Giant bertanya sambil tertawa dingin. Semua orang diam-diam menebak-nebak. Beberapa orang menyombongkan diri atas kemalangan Ningki, sementara yang lain tidak puas dengan tindakan Ningki, mata mereka penuh dengan ejekan. Tepat pada saat ini, Dragon Cloud Lou tiba-tiba meraum dengan marah dan menghancurkan cincin alam semesta. Satu juta koin Senluo. Apa? Satu juta koin Senluo. Inikah anugerah umat manusia? Semua orang memandang Ningki dengan heran. Kemarahan Long Yunlo terhadap Jian Suanji langsung berpindah ke Ningki. Dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya seolah ingin melahap Ningki. Sialan umat manusia, beraninya kamu mempermalukan rasku. Enyah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Long Yunlo meraum. Ekspresi Long Baicuan berangsur-angsur menjadi gelap, dan tatapannya menjadi dingin. Membeli jalan hanya dengan satu juta koin Senluo. Cara berpikir seperti ini terlalu naif. Dia tidak percaya bahwa umat manusia tidak akan siap. Satu-satunya kemungkinan adalah Ningki sombong dan ingin mendapatkan dukungan dari ras iblis. Dia berencana menggunakan satu juta koin Senluo untuk menenangkan ras naga. Ini merupakan penghinaan terhadap ras naga. Hahaha. Satu juta koin Senluo. Aku hampir mati karena tertawa. Ratu ras manusia yang terpencil, tahukah kamu apa hadiahku? Tambang batu Senluo. Tambang batu Senluo yang kualitasnya jauh lebih tinggi daripada tambang klan manusia manapun. Anda ingin membeli jalan dengan satu juta koin Senluo. Bukankah itu menghina ras suci? Petik 2. Frostians tidak bisa menahan tawa. Orang luar lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Suara mereka dipenuhi ejekan dan penghinaan. Ekspresi Jiangbuksu dan orang-orang sombong lainnya langsung berubah menjadi jelek. Mereka marah, tetapi tidak berani berbicara tanpa izin. Mereka hanya bisa menelan amarahnya. Raja hutan belantara yang agung, kenapa aku tidak meminjamkanmu sedikit? Ras naga itu serakah? Satu juta koin Senluo saja tidak cukup. Jawab Zuo Suwejun. Nona Zuo terlalu sopan. Harganya hanya satu juta. Jika mereka tidak menginginkannya, lupakan saja. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Zuo Suwejun tidak berbicara lagi. Pernahkah kamu mendengar pepatah? Hadiahnya ringan, tapi niatnya berat. Meskipun satu juta koin Senluo mungkin tidak layak disebutkan di mata Anda, itu sudah menjadi seluruh kekayaan saya. Ningki tersenyum pada Long Yunlo. Kamu, pergilah. Long Yunlo memelototi Ningki. Heh, Long Yunlo, semua orang tahu situasi ras manusia. Satu juta koin Senluo bukanlah jumlah yang kecil. Terima saja. Pertarungan jenius ras suci akan segera dimulai. Kenapa kamu harus begitu sulit? Jian Suanji berkata sambil tersenyum tipis. Ketika Long Yunlo mendengar suara Jian Suanji, dia menjadi semakin marah. Dengan raungan yang keras, energi tak terbatas mengalir keluar dari tubuhnya dan berkumpul di cakar naganya. Dia kemudian mencakar Ningki. Tunggangan Great Wilderness King berada di tahap tengah alam permintaan Dao. Long Yunlo ini terlalu ceroboh. Orang luar bertanya sambil diam-diam menggelengkan kepalanya. Karena pihak lain tidak mampu membayar jalan, dia seharusnya menegur dan pergi. Kenapa dia harus menyerang? Saat ras suat sage tidak dalam mode pertempuran, mereka masih cukup jahat. Zuo Suanji melirik Jian Suanji. Jian Suanji tersenyum dan sepertinya memperhatikan tatapan Zuo Suanji. Serangan Long Yunlo pada akhirnya tidak mengenai Ningki, karena Long Bai Chuan telah menghentikannya. Ayah, kelompok manusia ini mempermalukan rasku. Jika kita tidak langsung membunuh mereka hari ini, saya khawatir reputasi kita akan ternoda. Bagaimana ras luar lainnya memandang kita di masa depan? Long Yunlo berkata dengan marah. Saat dia berbicara, dia melirik berbagai ras orang luar dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Jian Suanji. Orang yang paling ingin dia bunuh adalah Jian Suanji. Sayangnya dia tidak cukup kuat dan bukan tandingan Jian Suanji. Ada juga ras pedang sage dari pedang sage yang lama. Bahkan pemimpin ras naga saat ini, Long Moyun dari Istana Abadi, harus menunjukkan rasa hormat. Karena itu, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Ningki, yang menabrak tombaknya. Pada saat yang sama, dia bisa memberitahu orang lain bahwa Long Yunlo tidak bisa dianggap enteng. Dia adalah seorang tamu. Meskipun tamu ini tidak mengikuti aturan, ras naga tidak bisa menindas yang lemah. Long Baicuan berkata dengan acuh tak acuh. Kemarahan di hati Long Yunlo berangsur-angsur hilang. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan menganggup ke arah Long Baicuan. Ayah benar, aku terlalu impulsif. Jika dia benar-benar membunuh Ningki dan yang lainnya hari ini, reputasi ras naga akan ternoda. Bagaimana ras orang luar lainnya memandang ras naga di masa depan? Terkadang, semakin tinggi posisi seseorang, tindakannya akan semakin dibatasi. Jika ras naga kehilangan loyalitas dari ras orang luar, ras mata tiga dan ras iblis mungkin akan memanfaatkannya. Di mata orang luar, ketiga klan suci harmonis dan mengelola alam mistik Dewa Luo. Namun kenyataannya, ada arus bawah yang bergejolak di antara ketiga klan suci. Senang sekali kamu mengerti. Long Baicuan menganggup dan memandang Ningki dan Kilin Api dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu tunggu? Seperti ayah dan anak, kamu cukup sopan dengan kata-katamu tadi. Semua orang berpikir dalam hati mereka. Bersikaplah lebih sopan dengan kata-katamu. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Wang Chow dan Jiang Buk Su berubah. Saudara Ning, lupakan saja. Bahkan jika kita tidak bisa datang tepat waktu, itu lebih baik daripada menyinggung ras naga. Wang Chow buru-buru mengirimkan transmisi suara. Umat manusia telah menyinggung ras Sky Bull dan membunuh semua eselon atas ras Demon Scorpion. Jika mereka menyinggung ras naga, mereka akan dikepung dari segala sisi. Ketika ras orang luar mendengar kata-kata Ningki, mereka tercengang dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Apakah orang ini berpikir bahwa dia dapat menantang ras naga hanya karena dia memiliki makhluk roh tingkat menengah Daokue Raiying? Untuk apa dia menganggap ketiga klan suci? Seorang kultifator Daokue Raiying rilem dari ras Frost Giant tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. 3217 Katakan lagi, sepertinya kamu semakin tua dan bahkan tidak bisa mendengarku dengan jelas. Saya akan mengatakannya lagi dengan enggan. Ningki tersenyum. Bersikaplah lebih sopan dengan kata-katamu. Apakah kamu mengerti? Semua orang menghirup udara dingin dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Orang ini, beraninya dia. Bahkan cara Jian Suanji memandang Ningki sedikit berubah. Ada sedikit sorotan di matanya. Dia sudah mengenali identitas Ningki ketika pertama kali tiba. Namun, di matanya, pria yang terkenal dengan makhluk rohnya ini tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Hanya pakar sejati yang bisa menarik perhatiannya. Sekarang, orang yang tidak layak disebutkan di matanya ini bisa menghadapi ahli Daokue Raiying rilem tingkat menengah dari ras naga dengan begitu tenang. Meskipun dia meremehkan Long Yunlo, Jian Suanji tahu bahwa dia lebih lemah dari Long Baicuan. Kamu benar-benar ingin mati. Suara Long Yunlo sepertinya keluar dari tenggorokannya. Suasananya sangat suram. Meskipun Long Baicuan tidak mengatakan apa-apa, dia memandang Ningki seolah-olah sedang melihat orang mati. Ayah, biarkan aku membunuh manusia sombong ini untukmu. Long Yunlo meminta. Akan ada pertunjukan yang bagus. Mata semua orang menunjukkan sedikit antisipasi. Raja hutan belantara yang hebat. Long Baicuan tiba-tiba tertawa dan berkata kepada Long Yunlo, Minggir. Makhluk roh di bawah Great Wilderness King sebanding dengan kultifator Daokue Raiying rilem tingkat menengah. Kamu bukan tandingannya. Ayah, bagaimana mungkin aku tidak menjadi tandingannya? Aku belum pernah melihat makhluk roh seperti itu sebelumnya. Saya tidak tahu dari sudut dunia mana orang ini berasal yang memiliki kesempatan besar untuk memiliki basis kultifasi seperti itu. Namun dalam hal garis keturunan, ras naga adalah nomor satu di alam mistik Dewa Luo. Long Yunlo berkata dengan kepala terangkat tinggi. Nomor satu di alam mistik Dewa Luo. Meskipun semua orang tidak mau mengakuinya, pada kenyataannya, garis keturunan ras naga sedikit lebih kuat daripada ras iblis dan ras bermata tiga. Kamu harus mendengarkan ayahmu. Kamu benar-benar bukan tandingannya karena bibir Ningki sedikit melengkung. Semua orang penasaran saat mendengar ini. Mereka ingin tahu kata-kata mengejutkan apa yang akan diucapkan Ningki selanjutnya. Karena ayahmu pun bukan tandingannya. Siapa kamu? Ningki tersenyum. Orang ini pasti sudah gila. Bahkan jika makhluk roh miliknya berada di puncak alam pencarian dao tahap tengah, itu masih jauh dari sebanding dengan ras naga. Dia benar-benar berani menyombongkan diri seperti itu. Aku ingin tahu apakah dia akan memohon belas kasihan setelahnya. Ditekan oleh Long Bai Chuan. Saya mendengar bahwa binatang rohnya memang luar biasa. Jika tidak, klan iblis tidak akan memberinya token kali ini, dan bahkan memberinya 10 tempat. Saya menerima kabar bahwa perlombaan Banteng Surgawi menderita kerugian besar di tangannya kali ini, dan petapa agung dari ras Banteng Surgawi belum bereaksi. Oh. Ketika kultifator Daokuera Ying Rilem dari klan Frost Giant mendengar ini, matanya bergerak sedikit, dan cara dia memandang Ningki pun berubah. Klannya berperingkat lebih rendah dari klan Banteng Surgawi, dan dia pernah berselisih dengan klan Banteng Surgawi di masa lalu. Dia tidak menyangka klan Banteng Surgawi akan menderita kerugian di tangan bocah manusia ini. Hahaha. Long Bai Chuan sangat marah hingga dia tertawa. Auranya terus melonjak, dan tak lama kemudian, auranya mencapai batas. Aura menakutkan membuat semua pembudidaya Daokuera Ying Rilem yang hadir, kecuali Jian Suanji, sedikit mengubah ekspresi mereka, dan wajah mereka menunjukkan sedikit ketidakwajaran. Kami berdua berada di tahap tengah Daokuera Ying Rilem, tapi aku jauh lebih lemah dari Long Bai Chuan. Apakah garis keturunan ras naga benar-benar kuat? Sangat kuat. Kidarah yang begitu kental. Jika aku menghisapnya sampai kering, aku seharusnya bisa meningkatkan kultifasiku sedikit. Para wanita dari ras laba-laba memandang Long Bai Chuan dengan mata berbinar. Ketika Jiang Buk Su dan keajaiban lainnya melihat ini, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Rumor tersebut memang benar adanya. Bahkan jika ras laba-laba adalah seorang kultifator Daokuera Ying Rilem dari ras naga, mereka masih ingin melahapnya. Gui Fengbo menghela nafas dalam hatinya dan memandang Long Bai Chuan dengan sedikit ejekan. Lalu bagaimana jika aura anda kuat? Anda masih belum berada di tahap tengah Daokuera Ying Rilem. Bisakah anda membandingkannya dengan kultifator Daokuera Ying Rilem tahap akhir? Tiba-tiba, aura yang seratus kali lebih kuat dari Long Bai Chuan dipancarkan dari Fire Kilin. Ningki duduk di belakang Fire Kilin sambil tersenyum tipis. Dia memandang Long Bai Chuan seolah sedang melihat badut. Aura api kilin langsung menekan Long Bai Chuan. Semua kultifator Daokuera Ying Rilem dan keajaiban Emperor Rilem memandang Fire Kilin dengan mulut ternganga. Apa yang sedang terjadi? Aura menakutkan ini. Alam Daokuera Ying tahap akhir. Binatang spiritual Great Wilderness King sebenarnya berada pada tahap akhir Daokuera Ying Rilem. Sulit dipercaya. Jian Suanji juga terkejut dengan ledakan kekuatan tiba-tiba dari Fire Kilin. Matanya berangsur-angsur berubah serius, Aura binatang spiritual ini hampir sama dengan pedang sage yang lama. Aku tidak menyangka binatang spiritual anak ini begitu kuat. Semburan kekuatan tiba-tiba dari api kilin mengejutkan para penggarap di sisi Long Bai Chuan. Bahkan Long Yun Lo mengungkapkan ekspresi tidak percaya saat dia melihat ke arah kilin api dengan tatapan kosong. Jiang Buksu dan keajaiban lainnya memperlihatkan ekspresi bangga. Siapa yang meminta ras naga menjadi serakah dan menindas ras manusia? Anda tidak menyangka senior fire kilin berada di tahap akhir Daokuera Ying Rilem, bukan? Hahaha. Alam Daokuera Ying Tahap Akhir Aura Long Bai Chuan sepertinya terhalang oleh sesuatu, dan kemudian turun dengan cepat. Dia memandang api kilin dengan wajah serius. Meskipun dia tidak mau mempercayainya, aura kilin api memang berada pada tahap akhir Daokuera Ying Rilem. Bahkan ketiga suku suci tidak memiliki banyak penggarap Rilem Daokuera Ying Tahap Akhir. Misalnya, ras iblis hanya memiliki empat pendeta dan empat penggarap Rilem Daokuera Ying Tahap Akhir. Perlombaan naga sedikit lebih kuat, tetapi mereka hanya memiliki lima pembudidaya Daokuera Ying Rilem Tahap Akhir. Dapat dikatakan bahwa pada tingkat kultivasi ini, bahkan ketiga suku suci harus menunjukkan rasa hormat. Misalnya, 30 balapan teratas di papan peringkat 100 ras seringkali memasuki tiga suku suci untuk bertemu dengan pemimpin suku suci. Mengapa dia berada di tahap akhir Daokuera Ying Rilem? Long Bai Chuan bergumam pada dirinya sendiri, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Jika bukan karena sisik naganya berwarna hitam, semua orang pasti melihat wajah hitam. Karena itu, dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Karena bahkan ayahnya, tetua Daokuera Ying Rilem Tahap Tengah dari ras naga, Long Bai Chuan, tidak dapat menemukan masalah dengan kultivator Daokuera Ying Rilem Tahap Akhir karena masalah sekecil itu. He he, saya tidak menyangka budidaya makhluk spiritual Anda telah mencapai tingkat seperti itu. Saya terkesan, terkesan. Tubuh Long Bai Chuan bergerak, dan dia berubah menjadi seorang lelaki tua. Dia tertawa datar pada Ning Ki. Long Yun Lou hanya bisa berubah menjadi manusia dengan enggan. Di alam mistik Dewa Luo, ras naga tidak akan berubah menjadi manusia. Hanya ketika mereka bertemu dengan kultivator Daokuera Ying Rilem Tahap Akhir barulah mereka melakukannya untuk menunjukkan rasa hormat. He he, Ning Ki tertawa. Kamu masih mau hadiahnya. Jika tidak, kembalikan satu juta koin Sen Luo kepadaku. Long Bai Chuan mendengar ini dan ekspresinya berubah. Dia berteriak pada Long Yun Lou, kembalikan koin Sen Luo Raja Hutan Belantara Agung. 3218 Pada akhirnya, Menara Awan Naga masih menyerah dan membayar Ning Ki satu juta koin Sen Luo dari kantong mereka sendiri. Baru pada saat itulah masalahnya selesai. Karena kilin api, para ahli pencarian dao dari ras lain tidak lagi berani meremehkan Ning Ki dan yang lainnya. Di bawah kepemimpinan Long Bai Chuan, semua orang memasuki formasi rune bersama-sama. Manusia terkutuk. Aku akan membuatmu membayar seratus kali lipat karena telah mempermalukanku seperti ini hari ini. Apa hebatnya mengandalkan makhluk roh? Ketika makhluk roh itu tidak ada di sisimu, kamu hanyalah dewa abadi belaka. Aku bisa meledakanmu sampai mati dengan satu tarikan napas. Long Yun Lou bergumam pada dirinya sendiri. Dia sepertinya membayangkan adegan dia membalas dendam pada Ning Ki di masa depan, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Raja hutan belantara yang agung, aku mengkhawatirkanmu sebelumnya. Aku tidak menyangka makhluk spiritualmu adalah makhluk dao kue raing rilem tahap akhir. Zuo Sui Jun berjalan mendekati Ning Ki. Matanya menunjukkan sedikit kepahitan yang tersembunyi. Penampilannya pasti bisa dianggap terkemuka. Sayangnya, ketika seseorang memikirkan tentang wujud laba-laba yang tersembunyi di balik wujud manusianya, bahkan orang yang paling bernafsu pun tidak akan berani memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang Zuo Sui Jun, apalagi Ning Ki. Tidak peduli bagaimana pihak lain meliriknya atau betapa pahitnya dia, Ning Ki tetap menanggapinya dengan senyuman tipis. Matanya tidak mengandung pikiran yang mengganggu. Selain Zuo Sui Jun, ada beberapa pembudidaya dao kue raing lain dari suku alien yang datang untuk menyatakan niat baik mereka. Mereka semua berasal dari ras yang berada di peringkat 30 besar. Mereka cukup beruntung bisa lolos kali ini dan tidak terlalu memikirkan Ning Ki dan yang lainnya. Bagaimanapun juga, suku manusia sudah lemah sejak lama. Hanya Ning Ki, yang sebanding dengan seorang kultifator di tahap tengah alam Dao Kue Ri, yang dapat memiliki peluang. Di mata mereka, masih belum ada perbaikan, tapi sekarang berbeda. Budidaya dao kue raing rilem tahap akhir fire kilin terungkap sepenuhnya. Untuk ras yang tidak memiliki dao kue raing rilem tahap akhir untuk menekan mereka, ini jelas merupakan eksistensi yang bisa dijadikan teman atau bahkan dijilat. Namun, ras Frost Giant, Jian Suanji dari ras Swatsage, dan beberapa ras lain di 30 besar papan peringkat 100 ras hanya menonton dengan dingin. Mereka tidak akan dengan mudah menimbulkan masalah bagi Ning Ki, tetapi mereka juga tidak akan mencoba mengjilat Ning Ki. Bagi mereka, bahkan jika fire kilin adalah kultifator dao kue raing rilem tahap akhir. Karena yayasannya tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Long Baicuan berjalan tepat di depan. Meskipun tatapannya tidak tertuju pada Ning Ki, kekuatan spiritualnya terus-menerus merasakan aura Ning Ki dan kilin api. Dia sepertinya menilai kekuatan kilin api dan lima pembudidaya dao kue raing rilem tahap akhir dari Dragon Rache. Fire kilin adalah roh dari dunia rahasia. Sekarang dia telah mencapai alam dao kue raing, hanya roh dari alam rahasia yang bisa menandinginya. Jika tidak, baik itu suku naga, suku bermata tiga, atau suku iblis, tidak satupun dari mereka yang dapat menghasilkan keberadaan dengan tingkat budidaya yang sama dengan kilin api. Namun, aura kilin api seperti aura seorang kultifator yang baru saja memasuki alam dao kue raing. Itu tidak stabil. Karena itu, Long Baicuan tertawa dingin di dalam hatinya dan menghitung. Setelah Jiang Buksu dan para pembesar langit lainnya melangkah ke tanah suci suku naga, mereka mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraan di hati mereka. Mereka berusaha semaksimal mungkin agar tidak terlihat seperti orang desa yang memasuki kota. Disengaja atau tidak, mereka semua meniru gaya berjalan Ning Ki dan ekspresi acuh tak acuh mereka. Akibatnya, banyak keajaiban suku naga yang lewat secara diam-diam merasa takjub. Manusia mana yang pernah mereka lihat sebelumnya yang tidak acuh dan sombong. Adapun Jiang Buksu dan yang lainnya, mereka benar-benar memiliki aura kebanggaan langit. Awalnya, mereka datang ke suku naga untuk meminjam portal teleportasi suku naga untuk menuju ke tempat sebenarnya dari kontes jenius suku suci. Tapi kali ini, Long Baicuan punya ide. Dia tidak terburu-buru membawa mereka ke portal teleportasi. Sebaliknya, dia melirik Jian Suanji dan Fire Killin. Mereka berdua telah mempermalukan suku naga hari ini. Jika kita tidak membalas mereka, aku khawatir ras asing akan memandang rendah kita di masa depan. Sambil berpikir, Long Baicuan punya ide. Ia tersenyum pada penonton dan berkata, Semuanya, besok adalah kompetisi seni bela diri akbar suku naga. Ini khusus untuk tiga kebanggaan langit yang akan berpartisipasi dalam kontes jenius suku suci. Mengapa kalian tidak menontonnya bersama-sama? Karena penatua Baicuan mengundang kami, tentu saja kami tidak akan menolak. Kultifator Daokuera Ying Rilem dari Frost Giant Rache adalah orang pertama yang setuju. Orang ini bernama Bing Wu dan berada di tahap tengah dari alam permintaan Dao. Dia juga memiliki nama panggilan, Yang Mulia Frost. Saudara Ning, ras raksasa Mbun Beku adalah ras pengikut suku naga. Mereka setia dan disukai oleh suku naga. Wang Chow mentransmisikan suaranya dengan sedikit sarkasme. Setelah jeda, dia melanjutkan, Kami hanya meminjam portal teleportasi. Jika kami tinggal satu hari lagi, suku naga tidak akan membiarkannya berbaring. Orang tua itu, Long Baicuan, mungkin akan mengundang salah satu dari lima raja naga agung dari suku naga menyebabkan masalah bagi kita. Itu benar. Ningki mengangguk sedikit sebelum melihat Long Baicuan sambil tersenyum. Saya tidak akan menonton kompetisi seni bela diri suku Anda. Penatua Long, tolong bawa kami ke portal teleportasi. Jika itu masalahnya, kami juga tidak akan menontonnya. Jian Suanji tiba-tiba tersenyum. Zuo Sui Jun, Yang Mulia Frost Surgawi, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Ini jelas tidak memberikan wajah apapun pada Long Baicuan. Namun, mereka juga sudah menebak niat Long Baicuan. Kalau tidak, Yang Mulia Frost Surgawi tidak akan langsung menyetujuinya. Lagipula, manusia ini tidak bodoh. Saat turnamen keajaiban ras suci berakhir, mereka akan kembali ke wilayah manusia. Dengan adanya mahluk roh alam permintaan dao tahap akhir ini, Long Baicuan tidak dapat melakukan apapun bahkan jika dia menginginkannya. Mereka memang tidak dapat memberinya apapun. Menghadapi. Sayang sekali dengan kepribadian Long Baicuan, mereka tidak akan bisa pergi meskipun mereka menginginkannya. Seperti yang diharapkan. Ketika Long Baicuan mendengar ini, dia memasang senyuman palsu dan berkata, portal teleportasi sukuku memiliki beberapa masalah. Ini hanya dapat diperbaiki lusa. Saya pikir lebih baik kalian semua tetap tinggal. Lagipula, kalian tidak akan menjadi seperti itu. Mampu mencapai turnamen keajaiban ras suci bahkan jika kamu mengambil jalan memutar ke ras mata tiga atau ras iblis. Orang tua yang baik. Jian Suanji berpikir sendiri saat senyuman muncul di matanya. Melihat ini, Ningki tersenyum dan berkata, begitu. Kalau begitu, dengan enggan saya akan tinggal satu hari lagi. Dengan alasan Long Baicuan, Ningki tidak akan bisa menggunakan portal teleportasi bahkan jika dia tidak setuju untuk tinggal. Dengan enggan. Long Baicuan sangat marah di dalam hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya di permukaan. Tidak lama kemudian, Long Baicuan mengatur beberapa halaman untuk Ningki dan yang lainnya. Satu untuk setiap ras asing. Saat Ningki dan yang lainnya menetap, ras naga datang berkunjung. Pemimpin ras naga tidak memiliki basis budidaya yang tinggi. Dia hanya berada di alam transformasi kuno awal, mirip dengan Wang Chau. Di belakangnya ada selusin naga Kaisar Rilem. Long Cusan menyapa raja hutan belantara agung dari ras manusia. Pihak lain tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah Ningki. Di mata ras asing, tidak ada konsep tiga tanah suci, lima sekte besar, atau sembilan dinasti besar. Mereka hanya tahu bahwa Ningki adalah manusia. Tidak perlu formalitas. Ningki tersenyum. Aku sudah lama mendengar reputasi ras manusia. Ketika keponakanku mendengar bahwa Great Wilderness King secara pribadi membawa para jenius dari ras manusia sebagai tamu, mereka berteriak-teriak untuk bersaing dengan para jenius dari rasmu. Bagaimana menurutmu, Great Wilderness King? 3219 Duel Jiang Buksu dan anak ajaib lainnya saling memandang dengan penuh semangat. Mereka memandang Kaisar Naga di belakang Long Cusan dengan semangat juang. Namun, mereka menyadari rasa jijik dan ketidaksabaran di mata naga setingkat Kaisar. Sepertinya mereka tidak mau datang ke sini hari ini. Tidak mengherankan, Kaisar Naga biasa akan menjadi keajaiban terbaik di ras lain manapun. Suku Naga hanya dapat mengirim tiga orang untuk berpartisipasi dalam pertempuran keajaiban ras suci, dan mereka adalah tiga teratas. Namun, Kaisar Naga lain yang berada di peringkat kedua setelah tiga besar akan berpartisipasi dalam pertempuran ajaib ras suci. Selain ras iblis, mereka dapat menghancurkan semua ras lainnya. Merupakan penghinaan besar bagi mereka untuk ditantang oleh Long Cusan. Namun, mereka harus mematuhi perintah tersebut karena Long Bai Cuan lah yang memberikannya. Ekspresi Wang Chau berubah. Duel boleh saja, tapi itu harus dilakukan setelah pertempuran ajaib ras suci. Jika tidak, kedua belah pihak akan terluka. Bagaimana kita bisa berpartisipasi? Keberanian ilahi Markis benar. Semuanya, silakan kembali. Kata Ningki. Suku Naga adalah ras suci, dan mereka bahkan mengeluarkan tantangan. Kalian manusia harus memberi mereka wajah. Suara sarkastik terdengar. Semua orang menoleh. Siapa lagi selain Naga Es? Yang mulia Frost, kamu tidak bisa mengatakan itu. Semua orang bersiap untuk pertempuran. Bagaimana kita bisa bertarung sebelum pertempuran prodigi? Zuo Sui Jun perlahan berjalan mendekat, melirik ke arah ular es, dan berkata dengan ringan. Jian Suan Ji juga berdiri jauh dengan tangan di belakang punggung. Dia memimpin keajaiban klan pedang sage, menyaksikan adegan itu dengan senyum tipis. Naga Es hendak berbicara lagi, tapi Long Cusan tersenyum lebih dulu. Itu benar, pertempuran prodigi adalah yang paling penting. Bagaimana dengan ini? Aku sudah lama mendengar tentang Markis Divine Kurage dari Rasmu. Mari kita bertukar beberapa petunjuk hari ini. Dia menangkupkan tangannya ke arah Wang Chow, senyuman di wajahnya, tetapi sedikit provokasi muncul di matanya. Semua orang tercerahkan. Kaisar Naga telah meramalkan hal ini. Oleh karena itu, targetnya bukanlah keajaiban yang dibawakan Ningki, tetapi keberanian Markis Divine di samping Ningki. Mata Ice Dragon menunjukkan sedikit senyuman. Meskipun Long Cusan baru berada pada tahap awal alam transformasi kuno, dia baru saja menerobos. Selain itu, Long Cusan memiliki identitas lain. Tempat pertama dalam pertempuran prodigi Saint Rache terakhir. Bahkan ahli rilem transformasi kuno tingkat menengah tidak akan berani melawan keberadaan seperti itu. Bagaimana seorang ahli alam transformasi kuno tahap awal bisa menandingi Long Cusan? Ningki dan yang lainnya tidak menyadari hal ini. Karena Wang Chow telah melihat tantangan langsung suku naga, bagaimana mungkin dia bisa menghindarinya? Saat dia hendak membuka mulut untuk menyetujui, bibir Zhuosuejun sedikit bergerak, dan dia memperkenalkan asal-usul Naga Cusan. Wang Chow segera menelan kata-kata yang akan dia ucapkan. Dia tidak takut pada Naga Cusan, tapi dia takut kegagalan hari ini akan menyebabkan Jiangbuksu dan favorit surga lainnya kehilangan semangat mereka, dan pada saat yang sama, mempermalukan ras manusia. Apa? Apakah dia tidak berani? Saya pikir umat manusia hanya memiliki keberanian sebesar ini. Bing Wu terkekeh. Long Cusan tidak mengatakan apapun. Matanya cerah dan penuh ekspresi saat dia menatap Wang Chow. Anggota suku Naga setingkat Kaisar di belakangnya mencipir. Para jenius dari berbagai ras asing juga memandang Wang Chow dengan jijik. Bahkan jika pemimpin tim begitu pengecut, seberapa kuatkah kejeniusan umat manusia? Di pihak Jiangbuksu, ada beberapa orang jenius yang tidak memahami situasinya. Mereka cemas dan terus menatap Wang Chow, berharap Wang Chow segera setuju. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Markis Keberanian Ilahi, yang dikenal sebagai jenius nomor satu dari dinasti Kebajikan Suci, tidak dapat mengalahkan lawannya, dia tidak akan kalah telak. Jika dia tidak berani menerima tantangan itu, maka itu akan memalukan. Dilema ini segera menyebabkan Wang Chow merasa sangat berkonflik di dalam hatinya. Setuju. Ningki mengirimkan suaranya. Wang Chow sedikit terkejut. Kemudian, dia menganggup dan berkata kepada Long Chushan, Aku sudah lama mendengar bahwa suku naga sangat kuat. Merupakan keberuntunganku bisa bersaing denganmu hari ini. Dia benar-benar berani menerimanya. Sepertinya umat manusia akan mempermalukan diri mereka sendiri kali ini. Jika itu masalahnya, apakah mereka masih memiliki wajah untuk berpartisipasi dalam pertempuran prodigis Saint Rache? Para ahli pencarian Dao dari berbagai ras alien saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi dengan sedikit rasa sombong. Baiklah. Long Chushan tersenyum dan mengangguk. Dia telah menyelesaikan tugas yang diberikan Long Bai Chuan padanya. Begitu dia mengalahkan Wang Chow dan mempermalukannya, dia bisa mencari Long Bai Chuan sebagai hadiah. Suku naga itu serakah. Ini adalah sifat mereka. Selama mereka punya uang, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan di suku naga. Long Chushan dan Wang Chow, yang satu mewakili suku naga, dan yang lainnya mewakili umat manusia, tentu saja tidak terlalu sederhana. Oleh karena itu, atas undangan Long Chushan, semua orang pergi ke arena seni bela diri suku naga. Besok adalah hari latihan. Masih ada anggota suku naga lainnya yang berkompetisi di arena seni bela diri hari ini. Namun, saat mereka melihat Long Chushan, mereka segera pergi dan memberi jalan untuknya. Seperti yang diharapkan dari juara pertempuran jenius sebelumnya, prestisemu di suku naga mungkin jauh melebihi para kultifator Dao Kue Rai Ing biasa. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Kamu merayuku. Long Chushan sedikit terkejut. Lalu, dia tersenyum lega. Karena pihak lain mengetahui identitas aslinya, tidak ada yang disembunyikan. Ketika Long Chushan dan Wang Chow yang santai berjalan ke arena seni bela diri, sekelompok kebanggaan suku naga bergegas mendekat. Mereka semua datang dengan mentalitas menonton pertunjukan yang bagus. Namun, banyak sekali orang yang datang. Hanya kurang dari satu jam sejak Wang Chow menerima tantangan Long Chushan. Sekarang, puluhan ribu anggota suku naga telah datang. Semua orang tahu bahwa hanya ada sedikit anggota suku naga. Dibandingkan dengan miliaran umat manusia, seluruh suku naga hanya memiliki seratus ribu anggota. Lagi pula, selama anggota suku naga lahir, yang terlemah adalah manusia abadi. Beberapa bahkan akan menjadi dewa langit atau dewa emas. Ini membuat mereka jauh lebih kuat daripada ras lain di alam mistik dewa luo. Tidak masuk akal jika 10 persen suku naga datang untuk menyaksikan pertarungan antara dua kultifator transformasi kuno. Ketika Long Bai Chuan dan Long Yun Lo muncul, semua orang menyadari. Long Bai Chuan agak terlalu picik. Dia tidak hanya mempermalukan mereka, dia bahkan mengundang begitu banyak anggota suku naga untuk menonton. Setelah pertempuran hari ini, reputasi umat manusia akan merosot. Reputasi apa yang dimiliki umat manusia? Itu benar. He he. Ningki dan yang lainnya duduk di platform yang tinggi. Saat ini, Long Bai Chuan tidak jauh dari Ningki. Ratu hutan belantara agung, ini pertama kalinya suku naga bersaing dengan para bangsawan, kan? Long Bai Chuan tersenyum. Biasanya, kita tidak melihat manusia di sini. Bing Hu tersenyum. Long Yun Lo tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu. Ningki memandang mereka dengan senyum tipis dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Ratu hutan belantara agung, kamu harus memperhatikan pertarungan selanjutnya dengan cermat. Pasti akan sangat seru. Long Bai Chuan tersenyum. Memang aku harus menontonnya baik-baik. Pasti seru. Ningki mengangguk. Semua orang sedikit terkejut. Mengapa Ratu hutan belantara agung ini tampak begitu percaya diri? Di arena seni bela diri. Long Cai Chuan tersenyum pada Wang Chau. Aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. 3220. Saat penjaga tinta muncul, aura Daokue Rai Ing Rilem tahap awal mengejutkan semua pembudidaya Daokue Rai Ing Rilem yang hadir. Mata mereka berkilat kaget saat melihat ke arah Ningki. Apakah itu boneka? Saya kira begitu. Dan itu adalah boneka Daokue Rai Ing Rilem tahap awal. Saya ingat suku manusia memang memiliki sekte boneka, tapi bukankah sudah lama dihancurkan. Bahkan pada puncaknya, boneka yang mereka sempurnakan tidak mungkin mencapai level ini. Mungkinkah itu makhluk jiwa? Jelas tidak. Aura makhluk jiwa berbeda. Pantas saja Ratu hutan belantara agung begitu tenang. Tidak peduli seberapa kuat Long Cai Chuan, dia tidak bisa mengalahkan kultifator alam permintaan Dao tahap awal. Terlebih lagi, markis keberanian ilahi dari dinasti kebajikan suci tidak bisa dianggap enteng. Semua orang menyadari. Lalu, ekspresi mereka menjadi aneh. Jika suku naga kalah hari ini, mereka tidak akan bisa mengangkat kepala untuk waktu yang lama. Sebagai salah satu dari tiga klan suci besar, kejeniusan mereka benar-benar kalah dari manusia dalam sebuah kompetisi. Jika kabar ini tersebar, semua orang mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Gui Fengbo memandang Ningki dengan tercengang. Melihat Ningki masih memiliki senyum tipis yang sama di wajahnya, dia menghela nafas dalam hatinya, anak ini benar-benar tak terduga. Pertama, itu adalah kilin api. Sekarang, itu adalah boneka Dao Kue Rai Ing Rilem. Berapa banyak kartu truf yang dimiliki oleh dewa abadi yang lemah ini. Jiang Buxu dan para jenius lainnya awalnya mengira Wang Chau akan dikalahkan oleh Long Chushan. Tapi saat ini, mereka sedang melihat penjaga tinta dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Pada akhirnya, pandangan mereka terfokus pada Ningki. Ekspresi mereka sangat gelisah, karena mereka tahu bahwa pembalikan besar akan segera terjadi. Mereka melawan manusia, dan para naga kalah. Ku dengar dia berseteru dengan suku banteng langit. Sayang sekali. Tatapan Jian Suanji tertuju pada Ningki sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Tuan, boneka ini pasti milik Ratu Hutan Belantara Agung, kan? Mengapa Anda tidak mencari kesempatan untuk mengalahkan Ratu Hutan Belantara Agung? Jika pembangkit tenaga listrik seperti itu bergabung dengan Spider Raceku, kekuatan Spider Raceku pasti akan meningkat pesat. Para wanita dari suku laba-laba berkomunikasi secara telepati. Zuo Sue Jun mencibir di dalam hatinya. Jika dia bisa menangkapnya, dia pasti sudah melakukannya. Meskipun Ningki selalu tersenyum ketika berbicara dengannya dan tidak pernah tersipu, Zuo Sue Jun bisa merasakan sedikit jarak di kedalaman senyumannya. Apa ini? Di tempat latihan seni bela diri, Long Chushan memandang penjaga tinta dengan ekspresi terkejut. Dia bisa merasakan aura Daoku Eraying Rilem tahap awal yang memancar dari tubuh penjaga tinta dalam jarak yang begitu dekat. Hal ini membuat Long Chushan sedikit gugup. Wang Chow tersenyum dan berkata, Ini bonekaku. Kamu harus mengeluarkan harta ajaibmu juga. Mengingat statusmu, apakah Ras Naga tidak memberimu harta spiritual alami? Hubungkan harta karun spiritual. Hanya ada beberapa harta karun Numinous yang terhubung di seluruh alam mistik penyaringan dewa. Meskipun dia, Long Chushan, adalah elit dari Ras Naga, selama dia belum mencapai alam permintaan Dao tahap akhir, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menerima harta karun Conate Numinous. Termasuk tiga klan suci, hanya ada sekitar 20 harta spiritual primordial. Apalagi mereka semua adalah kelas terendah. Adapun harta spiritual kelas dua, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Menurut pendapat mereka, hanya dunia Shen Luo yang memilikinya. Penatua Baichuan. Long Chushan segera menatap Long Baichuan dengan amarah di matanya. Jika Long Baichuan mengetahui bahwa Wang Chow memiliki boneka Dao Kue Raiying Rilem tahap awal dan masih mengirimnya untuk memprovokasi mereka, maka motifnya dipertanyakan. Meskipun tingkat budidaya Long Baichuan lebih tinggi darinya, Long Chushan termasuk dalam garis keturunan pemimpin Ras Naga. Garis keturunannya memiliki dua patriark Dao Kue Raiying Rilem tahap akhir dan lebih dari sepuluh patriark Dao Kue Raiying Rilem tahap menengah. Dia sama sekali tidak takut pada Long Baichuan. Ekspresi Long Baichuan sedikit jelek saat dia menatap lurus ke arah Ningki. Ratu hutan belantara agung, apa maksudnya ini? Lelucon yang luar biasa. Ningki segera berdiri, suaranya sangat keras sehingga seluruh tempat latihan seni bela diri bisa mendengarnya. Kaulah yang ingin bersaing dengan kami. Boneka juga merupakan salah satu bentuk kekuatan, sama seperti harta ajaib. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak diperbolehkan menggunakannya? Ketika para naga mendengar ini, mereka sedikit menganggupkan kepala. Kalimat ini sangat masuk akal. Wayang memiliki ciri yang sama dengan harta karun. Bahkan jika itu adalah turnamen keajaiban ras suci, itu masih bisa digunakan. Hanya saja sebelum hari ini, tidak ada yang pernah melihat boneka dengan kekuatan tahap awal Dao Kue Raiying Rilem. Harta spiritual primordial serupa biasanya berada di tangan para penggarap Rilem Dao Kue Raiying tahap akhir. Oleh karena itu, belum lagi persaingan antara para penggarap alam transformasi kuno, bahkan jika itu adalah kompetisi antara para penggarap alam permintaan Dao tingkat menengah, situasi yang memalukan seperti itu tidak akan terjadi. Bertarung. Long Cushan bahkan mungkin tidak bisa mengambil satu gerakan pun. Tidak berkelahi. Kemana perginya wajah Ras Naga? Memikirkan hal ini, ekspresi Ras Naga, yang datang untuk menonton pertarungan dengan mentalitas menonton pertunjukan yang bagus, menjadi semakin jelek. Mereka segera mulai menyalahkan Long Baicuan di dalam hati mereka. Mengapa hal seperti itu terjadi tanpa alasan? Long Baicuan terdiam. Bahkan Long Yun Lo tidak bisa memikirkan kata-kata untuk membela diri. Senyuman di wajah Jian Suan Ji menjadi semakin lebar. Zuo Sui Jun juga diam-diam tertawa beberapa kali. Terlepas dari binggou yang setia, yang mulia fros surgawi dari ras raksasa embun beku, bahkan para penggarap alam permintaan dao dari ras asing lainnya pun menyombongkan diri dan menantikan kemalangan Long Cushan. Kompetisi akan berjalan seperti biasa. Long Baicuan berkata sambil mengertakkan gigi. Tidak mungkin dia mengaku kalah. Maka dia hanya bisa bertarung. Setelah mendengar kata-kata ini, Long Cushan mengutuk dalam hati. Sebelum dia sempat bereaksi, Mo Wei telah menyerang Long Cushan di bawah komando Wang Chau. Kekuatan seorang kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tahap awal sudah cukup untuk menghancurkan naga Rilem Dewa tahap awal. Long Cushan baru saja berubah menjadi wujud aslinya ketika Mo Wei meraih ekor naganya dan mengayunkannya ke kiri dan ke kanan beberapa kali sebelum menghantamkannya dengan keras ke lantai batu biru yang ditutupi dengan susunan. Meskipun lantainya tidak hancur oleh serangan seperti itu, Long Cushan masih pusing karena dampaknya. Bang! 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 Setelah selusin pukulan, Mo Wei dengan lembut melepaskannya, dan Long Cushan jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Mo Wei tanpa ekspresi kembali ke sisi Wang Chau dan berdiri di sana dengan tenang. Kompetisi telah usai. Wang Chau bahkan tidak perlu melakukan satu gerakan pun, dan Long Cushan sudah dikalahkan. Hahaha, penatua Baicuan, sepertinya umat manusia telah menang. Terima kasih telah mengizinkan saya menang. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Wajah Long Baicuan pucat pasi. Dia memandang Ningki tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan tiba-tiba mencibir, Meskipun kamu telah menang hari ini, aku khawatir kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat keajaiban rasku di pertempuran keajaiban ras suci yang akan datang. Setelah mengatakan ini, dia memerintahkan seseorang untuk membawa Long Cushan pergi dan segera meninggalkan bidang seni bela diri. Ras Naga, yang kalah karena Long Cushan, terlihat jauh lebih baik setelah mendengar kata-kata Long Baicuan. Hari ini bukanlah kekalahan yang memalukan. Bagaimanapun, mereka telah menemukan boneka Daokuera Ying Rilem tahap awal. Mereka secara alami akan bisa mendapatkan kembali martabat mereka dalam pertempuran prodigi ras suci yang akan datang. Selamat, Raja Hutan Belantara Yang Agung.